Halo everyone, welcome back again di channel aku Nova Nah di video kali ini aku mau sharing tentang my morning skincare aku Jadi rutinitas pagi aku skincare-nya apa aja ya Sebenernya gak terlalu banyak dan menurut aku ini super simple Karena cuma ada 6 step aja untuk morning skincare aku Jadi gak terlalu banyak dan gak ribet gitu Oke kita langsung aja Tapi seperti biasa yang baru mampir di channel aku Jangan lupa untuk subscribe Terus jangan lupa untuk like dulu video ini Komentar di bawah kasih aku kritik, saran, atau apapun itu Ataupun kalian mau review video lain Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku disini So keep on watching Nah oke kita langsung aja ya ke my skincare routine aku di pagi hari Jadi seperti biasanya kita akan double cleansing dulu sebelum cuci muka Aku pake mie cleansernya dari pipa Kalau kalian gak punya mie cleanser bisa juga pake makeup remover atau misalnya water Itu sama aja yang penting muka kita itu dibersihin dulu sebelum kita cuci muka Biar lebih apa ya lebih bersih, lebih keangkat si kotoran-kotoran yang ada di wajah kita Nah disini aku mau langsung aja pake si mie cleansernya viva Ini yang variannya lemon Karena kondisi kulit aku Sebenernya aku udah Sering banget ya ngebahas si mie cleanser viva ini Jadi yang varian lemon ini bagus banget untuk mengangkat minyak di wajah kita Selain kotoran-kotoran yang ada di wajah kita Kayak makeup begitu kan Terus memang cocok banget buat wajah yang berjerawat Nah kita lakuin message dulu seluruh wajah Apalagi kalau misalkan kita lagi makeup wajahnya Nah kita message lumayan cukup lama Kalau lagi full makeup Biar si makeupnya keangkat Begitu Nah kalau kalian merasa udah cukup nih nge-messagenya Terus jangan sampai si mie cleansernya lumayan kering juga Karena nanti akan susah buat ngehapusnya kan Nah kita langsung aja skap pakai kapas Kita lihat Apa kotoran yang ada di wajah aku segimana nih Padahal ini aku belum keluar rumah ya Dan ini kotoran yang ada di wajah aku Kotor banget ya Karena ternyata Debu-debu yang gak terlihat oleh kasat mata Itu ada juga yang nempel di wajah kita ya kan Walaupun kita di rumah aja Dia gak terkenal volusi tapi tetep aja debu kan pasti ada masuk ya di rumah Jadi walaupun gak kemana-mana kalian harus tetep bersihin wajah kalian Nah kalau udah pakai mie cleanser kayak gini baru kita akan cuci muka Pencuci muka yang aku pakai sekarang yaitu dari MV Green Ini adalah Gentle Clean Facial Foam Banyaknya 100 ml Ini memang bagus banget buat wajah yang sensitif, berjerawat, suka kemerahan, beruntusan Ya tipe wajahnya kurang lebih kayak aku Dan dia juga bagus untuk kulit kering maupun normal Nah jadi di dalamnya dia punya ekstrak lidah buaya Jadi bagus banget untuk ngelembabin wajah kita Terus ngasih efek relaksasi Kalau wajah kita lagi bermasalah, lagi iritasi, kemerahan Itu bagus banget kan Kalau misalkan kita pakai lidah buaya Jadi kayak adem gitu Ada sensasi coolingnya Nah begitu juga sama facial foam ini Setelah kita pakai itu bakalan kerasa nyaman gitu wajahnya Lebih segar Nih aku kasih lihat dalemnya Jadi dia bentuknya gel seperti sabun pada umumnya Terus untuk warnanya warna bening kayak gini Dan aromanya ini bener-bener aloe vera banget Nah jadi kita pakein di wajah Nah memang dia nggak ngasih Apa namanya nggak ngeluarin foam yang terlalu banyak Karena pencuci wajah itu memang yang bagusnya nih Yang nggak ngeluarin busa banyak gitu Berarti dia sabunnya bagus dan lebih alami gitu loh Nah oke sekarang aku akan bilas dulu Tungguin ya Oke ini aku udah selesai cuci muka Ini masih keliatan basah karena aku nggak lap sama sekali muka aku Aku lebih suka Si apa Sisa-sisa air bekas kita cuci muka Dia menyerap ke seluruh wajah aku Biar ngehidrasi kulit wajah aku Nah step selanjutnya Kita pake toner Toner yang aku pake masih tetep dari Viva Ini yang variannya lemon Aku udah masukin ke botol spray Karena untuk cara pemakaiannya aku biasanya langsung di spray gitu ke wajah Nah jadi kita langsung aja pake Terus kita tungguin sampe dia bener-bener kering Nah fungsinya si toner ini Kalau kalian yang belum tau Itu untuk mengembalikan pH kulit wajah kita Kembali ke normal setelah cuci muka Kadang kan biasanya ada juga pencuci wajah yang bikin wajah kita itu ketarik Jadi kering dan keset gitu Nah itu sebenernya pencuci wajah yang nggak bagus buat kulit kita Nah untuk mengembalikannya ke lembapan wajah kita itu harus pake toner Jadi kalian wajib banget ya pake toner setelah cuci muka gitu Nah untuk step yang selanjutnya Disini aku pake serum Serum yang aku lagi pake sekarang Yang memang aku lagi semang banget nih sama serum ini Aku pake serumnya dari Hanasui Yang bright up serum Yang warna ungu ya Jadi mereka punya beberapa varian gitu Ada yang honey Ada yang propolis Ada nggak sih yang honey? Lupa pokoknya ada yang warna kuning Ada yang merah Kalau yang merah itu buat ngeglowingin wajah Kalau yang kuning itu untuk jenis kulit yang apa namanya Normal To oily kalau nggak salah Terus kalau yang bright up serum ini Dia for health bright skin Jadi bisa memberikan efek brightening ke wajah kita Apalagi kalau misalkan kalian punya bekas jerawat Black-black hitam di wajah Bagus banget pake yang serum Hanasui ini Kita langsung aja pake Aku nggak pernah banyak sih Kalau pake serum Sedikit-sedikit aja Nah kita langsung aplikasikan Aku memang dari dulu Suka banget sama serum Hanasui Sebelum ada produk yang terbarunya ini Kalian tau nggak sih Dulu mereka Belum punya ini Masih serumnya yang Lebih kecil tempatnya Dan harganya juga lebih worth it Lebih murah Tapi mereka bagus banget Aku dulu pake yang Vitamin C plus collagen Bagus banget buat ngilangin bekas-bekas jerawat Nah jangan lupa untuk ditepuk-tepuk Biar si serumnya Lebih menyerap ke wajah kita Kalau udah step selanjutnya Disini aku mau pake sunscreen Jadi sunscreen yang aku pake Itu dari Envy Green lagi Ya Sebenernya aku punya sunscreen yang lain Tapi masih Seneng aja gitu Pake sunscreennya dari Envy Green Ini bagus banget Ini diperuntukkan untuk kulit yang kering Maupun kulit normal Terus untuk klaimnya sendiri Katanya si Ultimate Sun Protection ini Punya high SPFnya Terus Yang dapat merawat Melindungi dari sinar matahari Diperkaya vitamin Dan nutrisi Menutrisi kulit yang membantu Agar kulit tampak lebih cerah Dan Bikin glow look Nah nanti kita lihat Memang dia tuh Salah satu sunscreen Yang bisa ngetone up wajah kita Serta noda hitam Akan tersamarkan Ya karena efek si tone up tadi Jadi bekas-bekas jerawat Flat-flat hitam Itu bakalan tersamarkan Nih Nggak keliatan ya Jadi dalamnya tuh kayak gini Dia super soft banget Lembut banget Formulanya Jadi Aku Apa pakenya Nggak usah banyak-banyak Terus Kita Aplikasikan seluruh wajah Tuh Kalian bisa lihat nggak sih Perbedaan Yang udah aku aplikasiin rata Sama yang belum Dia memang Ngasih efek sedikit tone up-nya Jadi Kalau misalkan Kalian Cuma Pergi Pake sunscreen Ini aja Itu Udah Apa sih namanya Udah keliatan glowing gitu Sliplitnya Terus Nggak perlu make up tebal Jadi Lebih natural gitu Bagus Nah Selesai pake sunscreen Untuk step yang terakhir Disini aku pake Setting spray Langsung ya Nggak perlu make up Nah jadi yang aku pake Ini adalah Recikan aku sendiri Yang penasaran Pokoknya Cari aja Aku udah bikin tutorialnya Judulnya DIY Master Ranger Spray Kalau nggak salah Emang bagus banget Untuk Melembabkan wajah Maupun Menyetting make up Biar tahan lama gitu Langsung aja Kita spray Ke seluruh wajah Nah kita tunggu kering Baru keluar rumah Gitu Dan ini Untuk finish looknya Bakalan glowing gitu Jadi itu dia My morning skincare routine aku Kalau misalkan kalian mau lanjut Ke step Make up Bisa juga Tapi aku kurang suka pake bedak Jadi Aku cuma kayak gini aja Kalau keluar rumah Nah ini udah sedikit Mengering Si setting spraynya Tadi Atau Moisture Ranger Spray Dan finish looknya Seperti ini Kulit jadi Lebih sehat Lebih glowing gitu Iya nggak sih Nah jadi itu dia My morning skincare routine aku Semoga Videonya bermanfaat Semoga kalian suka Thank you for watching See you next time Di video aku selanjutnya Bye 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 bye